Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tukang Aceh Channel yang membahas tentang tutorial bangunan Dan ide-ide kreatif Oke teman-teman dalam video ini Saya akan sharing lagi ide-ide kreatif Dari bahan bekas yang Sudah tidak terpakai lagi Oke alat yang pertama disini kita Pakai tidos lampu ya Tidos lampu Selanjutnya Sandal bekas yang sudah Tidak terpakai lagi Kemudian pipa lampu Oke sebelum kita lanjut ke videonya Jika teman-teman menyukai video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Oke langsung saja ke videonya Oke langkah pertama sandal ini Kita potong dulu talinya Oke langkah selanjutnya teman-teman Tinggal ikuti saja Sama persis yang ada Dalam video ini Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe air that you can Oke selanjutnya pipa di bagian kiri dan di bagian kanan kita potong ya Kita ukur dulu Seperti ini ya Oke kalau sudah hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya Oke langkah selanjutnya kita belah di bagian bawah ya teman-teman ya Ukurannya harus sebesar sandal ya Nanti kita pasang seperti ini Oke kita potong seperti ini ya Sebelah sini juga sama ya teman-teman ya Kita potong seperti ini Oke kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya Sandal yang ini kita masukkan seperti ini ya Oke kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya kalau sudah seperti ini Di bagian yang ini ya Kita potong miring seperti ini Oke kurang lebih hasilnya seperti ini Oke langkah selanjutnya Teman-teman persiapkan lagi pipa lampu ya Pipa yang seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam lubang dedos Oke ini sudah menjadi satu alat yang sangat berguna Untuk rumah kita ya Oke selanjutnya saya akan menunjukkan Apa fungsi dari benda ini Oke fungsi alat ini kita bisa membersihkan air Yang tumpah pada lantai rumah kita Oke sebagai contoh seperti ini Misalkan air sudah tumpah di keramik rumah kita Kita bisa membersihkan menggunakan alat ini Oke kalau sudah baru kita bisa lap menggunakan kain Ya jadi airnya sudah bersih Oke semoga bermanfaat Hanya sekian video kita hari ini Jika kamu suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya